Mahkamah Konstitusi MK sudah selesai pemeriksaan untuk permohonan Anies Muhyamin IMAE dan dan Bangkut terkait sekitar pemilihan Presiden Pilpres tahun 2020-an. Selanjutnya, MK akan melaksanakan Rapat Permusyawaratan Hakim RPH dan Penyarahan Kesimpulan. Sebelum, sidang pemeriksaan telah dilaksanakan dimulai pada 27 Maret sampai 5 April tahun 2024 dan MK melanjutkan dengan RPH mulai 6 April tahun 2024 hingga menjelang pembacaan putusan. Tetapi, di tengah RPH tersebut, MK memberikan kesempatan bagi pemohon, pihak terkais, berserta KPU untuk dapat menyampaikan kesimpulan dan rencana penyampaian kesimpulan terseut akan dilaksanakan pada selase 16 April 2024 maksimal pukul 16 WED. Ini menyebut bahwa saat ini MK tengah melaksanakan RPH dan menurutnya penyampaian kesimpulan di tengah RPH tidak menjadi masalah. Ia menjelaskan bahwa dalam RPH, Hakim menyampaikan pandangan masing-masing terhadap permohonan para pemohon. Tetapi, ENI belum dapat memastikan bagaimana proses pengambilan keputusan jika keputusan Hakim berimbang. Diketahui, hanya 8 Hakim Konstitusi yang menangani Sengketa Pilpres tahun 2024 dan Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut serta dalam menangani Sengketa Pilpres tersebut.